Shalom Tiberias Yang diberkati Tuhan kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap Bapak Ibu Saudara Jemaah Tuhan yang terkasih di siang hari ini Saya berdoa akhirannya ada berkat Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus Mudisat Tuhan Yesus yang baru, lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita Seberapa banyak yang percaya di siang hari Tuhan Yesus nyatakan kebaikannya, mudisatnya bagi setiap kita Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama bahwa Tuhan Yesus Kristus Pagi siang hari kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih anugerah kebaikan Tuhan Yesus Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang memuji nama Tuhan Yesus Kita mau sikapkan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan Mari umat Tuhan, tundukkan hatimu di hadapan Tuhan, kita boleh bejamkan mata kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus Kembali lihat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidupmu Kembali lihat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan Bahkan yang sudah Tuhan Yesus beri dan terjadi dalam setiap hidup kita Kami ada sebagaimana? Kami ada pada saat ini Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan semua bukan rekanan kuat kegehebat kami Bapak Namun sungguh kami percaya Tuhan Yesus Semua karena tangan pengasihan Tuhan Semua karena campur tangan Tuhan Yesus Begitu ajaib luar biasa dalam setiap kehidupan kami Kembali Tuhan Yesus boleh tibakan setiap kami Ada di rumah Tuhan kami bersatu berkumpul untuk bersekutu datang memuji menyembah nama Tuhan Kami boleh datang beribadah sama Tuhan Yesus Di rumah Tuhan bagi siang hari ini Tuhan Yesus Kami percaya juga semua karena rencana Tuhan Rencangan Tuhan bagi setiap kehidupan kami Bapak Bagi siang hari ini Tuhan Yesus kami rindu datang menyembah Tuhan Kami rindu datang memuji nama Tuhan Yesus Sebab dengan apa kami balas kebaikanmu Tuhan Dengan apa kami balas kesetiaan Tuhan Bahkan dengan apa kami balas pengorbanan Tuhan Yesus Kalau bukan dengan pujian dan menyembahan kami Biarlah Tuhan di pagi siang hari ini Hanya kemuliaan, hanya hadirat Tuhan Yesus saja yang boleh kami rasakan ada bersama dengan setiaan kami Terlebih, sebentar juga kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh yang terkasih Kepala sidang gereja Tiberias Indonesia Guberneta Darnia Tipari Haji Kami percaya firmanmu Tuhan Untuk menguatkan, mengubahkan, memberkati setiap kami Yang mau siapan hati kami Tuhan Yesus Untuk kami datang menyembah Tuhan Untuk kami datang memuliakan nama Tuhan Yesus Untuk segala pujian, hormat, syukur kami Kami mau kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang siap datang menyembah Tuhan di pagi siang hari ini Sama-sama umat Tuhan kita mau katakan Amin Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya Engkau hadir bersama dengan setiap kami bagi siang hari ini Kami sujud datang menyembah di hadirat Tuhan Yesus Kemuliaanmu Pulihkan hatiku Yesus Kemuliaanmu Berkati hidupku Segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanmu Membucimu Menyembahmu Yesus Ku menyembahmu Kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus Kita sembah dia Yesus 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 Kemuliaanmu Pulihkan hatiku Yesus Kemuliaanmu Berkati hidupku Yesus Yesus Kemuliaanmu Yesus Kemuliaanmu Kemuliaanmu Mulihkan setiap hati kami Tuhan Mulihkan hatimu Panggil namanya Yesus Kemuliaanmu Tuhan Kemuliaanmu Itu yang memberkati kami bagi siang hari ini Berkati hidupku Satukan suara kita yang terbaik buat Tuhan Yesus Katakan Segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini Kudatang sujud di hadapanmu Memujimu Menyembahmu Yesus Ku menyembahmu Segala pujian Segala pujian Segala pujian Syukur bagimu Sebab kau hadir dalam setiap musim hidupku Kau hadir dalam hidupku Kini Ku datang sujud di hadapanmu Kami datang memujimu Ku jendam Kami datang menyembahmu Tuhan Mengambang Manggil namanya Yesus Ku menyembahmu Bagus Segala pujian Segala pujian Syukur bagimu Terima kasih untuk perkenaanmu dalam hidup kami Tuhan Kau hadir dalam hidupku Kau hadir dalam hidupku Kami datang 선ivatku Kau hadir dalam hidupku Kau hadir dalam hidupku strips Sebab kami percaya kau selalu ada di setiap musim hidup kami Sebab kami percaya kau selalu menemani setiap langkah hidup kami Bapak Oleh karena kami mau lebih lagi menyembah Memuji nama Tuhan Yesus di pagi siang hari ini Sebab engkau layak di puji Tuhan Engkau layak di sembah Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Semakin berdiri sama-sama Angkat tinggi kedua tangan Putimirias Kita sembah dia akan adakan Segala puji yang syukur bagimu Kau hadir dalam hidupmu Kini ku dapat sejujurnya Sampai menyembahmu Mengembahmu Yesus Yesus Ku menyembahmu Sekarang puji yang syukur bagimu Sekarang puji yang syukur bagimu Sekarang puji yang syukur bagimu Memuji Memuji Menyembahmu Yesus Ku menyembahmu Memuji Kami datang menyembahmu Tuhan Memuji Menyembahmu Memuji Menyembahmu Menyembahmu Memuji Menyembahmu Menyembahmu Yesus Ku menyembahmu Yesus Ku menyembahmu Jangan puji Ku menyembahmu Kami datang menyembahmu Kami datang menyembahmu Mabel Ku menyembahmu Lajah Hati Ya Kami datang menyembahmu Mari kita memuji rama Tuhan Yesus, sebab kuasa Tuhanmu terjadi, mau Tuhan ngatakan, siang hari ini bagi setiap kita. Kami percaya kuasa Tuhanmu terjadi, atas kami ternyata, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sebab hanya Dia yang layak disebabkan, kami terima kuasa Tuhanmu, kami terima uramanmu, menjabat, 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 menjabat. Atas kami Tuhan, atas kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami rindukan hadiratmu, atas setiap kami Tuhan Yesus. Lebih lagi kami rindukan urapan roh kudus turun atas setiap kami. Menjabat, mulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah dia sama-sama. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great, you are worthy. Boleh akad tinggi kedua tangan kita, kita bernyanyi sama-sama buat Tuhan Yesus bagi siang hari ini. Boleh akad tinggi kedua tangan kita, kita bernyanyi sama-sama buat Tuhan Yesus. Gapet tinggi kedua tangan kita, kita bernyanyi sama-sama buat Tuhan Yesus bagi siang hari ini. Dan kita bernyanyi sama usia kita, kita bernyanyi sama-sama. Yesus mohon nama-Mu, Yesus nama-Mu besar dan layak dipuji Kau besar, kau dasyat, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji Kasih tepuk tangan, suara-suara buah Tuhan Yesus lebih lagi di atas kepala kita Bagi nama Tuhan Yesus sebab nama-Mu besar, nama-Mu layak dipuji, layak disembah Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah kami rasakan Kami nikmati ada bersama dengan setiap kami Kami rindukan suju kecita sorga hadir di tengah-tengah kami Sebab di pagi, siang hari ini Bapak, kami umat-Mu siap memuji Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang bersuka cita sama-sama umat Tuhan Tiberias kita katakan Amin Kuji nama Tuhan Nampekan tangan kita yang percaya bahwa kita umat-umat kepunyaan Tuhan Kesukaan Tuhan Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Haleluya Mari bersama-sama pagi, siang hari ini Kita mau amat syukur yang terbaik bagi Tuhan Di dalam Yesus Kami bersyukur Tuhan Bersama-sama dengan sukacita katakan Ku tak pandang dari gereja mana Asalkan berdiri atas pirmannya Bila hatimu, bila hatiku seperti hatiku Engkau lah saudara dan saudariku Mari kembali katakan Ku tak pandang dari suku mana Ku tak pandang dari suku mana Asalkan berdiri atas pirmannya Bila hatimu, bila hatimu, seperti hatiku Engkau lah saudara dan saudariku Saudariku Pada lobe kantan kita bagi Tuhan Dalam Yesus Dalam Yesus kita bersandara Di dalam Yesus Dalam Yesus kita bersandara Di dalam Yesus Ku tak pandang dari suku mana Ku tak pandang dari suku mana Bila hatimu, bila hatimu, seperti hatiku Bila hatimu, seperti hatiku Ku tak pandang dari suku чудarnya di dalam Yesus dalam Yesus kita bersadara ku cinta ku ada Allah 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 hari bersama-sama pagi hari kita besarkan nama Tuhan haleluya bersama-sama gereja Tiberias besarkan nama Tuhan ujilah dia kemudahan yang besar dia tak terkira aku tak dapat melas betapa besar kasihnya mari besarkan nama Tuhan Tuhan yang ajak Tuhan yang kuasa Tuhan yang menolong hidupku Tuhan yang ajak Tuhan yang kuasa jiwaku diterus oleh Tuhan siapa percaya bu jiwa kita diterus oleh Tuhan haleluya mari bersama-sama dengan sekena piman kita katakan besarkan nama Tuhan ujilah dia kemudahan kemudahan yang terkira kemudahan yang tidak terkira aku tak dapat melasabat aku tak dapat melasabat betapa besarkan nama Tuhan bagnama Tuhan besarkan nama Tuhan Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tadakan jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, terus selalu membesarkan nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita kasih tepung tanah yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Selamat datang kembali, wis darah yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji rama Tuhan. Pada pagi siang hari ini, mari kita saksikan video highlight dari Kotba Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darni Yati Pariyaji, dengan tema firman Tuhan, identitas sejati kekristenan. Selamat menyaksikan. Identitas diri seorang Kristen harus bisa dibuktikan melalui perbuatan hidup sehari-hari yang meneladani ketaatan Yesus Tuhan. Ketaatan menuntut tanggung jawab dan penyerahan penuh dan total. Ketaatan akan berbuah keberhasilan. Ketidaktaatan membawa kepada kegagalan. Memiliki integritas adalah memegang teguh prinsip moral. Sebagai seorang Kristen, kita harus memiliki integritas. Sebelum seseorang dipakai Tuhan, maka orang tersebut harus dipulihkan. Pemulihan hubungan dengan Tuhan hanya bisa terjadi melalui pertobatan. Menghasilkan buah pertobatan adalah sikap yang membenci dosa. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang melayani siapapun kita atau apapun keberadaan kita. Tuhan dapat mengarahkan kita untuk melayani jiwa-jiwa atau pekerjaan Tuhan seturut kehendak Allah. Marilah saudara sekalian, kita menjadi seorang Kristen yang sejati dan kita mempunyai identitas sejati kekristenan. Yang adalah perbuatan kita sehari-hari meneladani Kristus. Kedua, menjadi teladan dan contoh yang baik. Ketiga, selalu dalam pertobatan setiap hari. Kepat, mau melayani jiwa-jiwa atau pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari Kotba Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darni Yati Parihaji. Bisa disaksikan selengkapnya di Youtube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi sehari ini, Ibu Saudara yang terkasih dan Tuhan, kita akan terlebih dahulu diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Ibu Pendeta Darni Yati Parihaji dengan judul Mucisan. Di dalam doa pembuka, Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gereja Tiberias untuk membuktikan bahwa firman Allah penuh kuasa. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Untuk membuktikan firman Allah bukan terdiri dari kata-kata, tetapi terdiri dari kuasa dan mujizat-mujizat Allah. Untuk membuktikan kuasa firman Allah lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah yang maha kuasa dibuktikan melalui mujizat-mujizatnya. Tugas Gereja Tiberias untuk membuktikan kealahan Yesus Kristus melalui kuasa dan mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberi kuasa dan mujizat. Sehingga banyak mujizat terjadi di Gereja Tiberias. Berkati Jemaat Gereja Tiberias, lindungi selalu Jemaat Tiberias dan sayangi Jemaat Tiberias. Berikan kepada para jemaat apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun dan punya romajikan. Agar semua Jemaat Gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di surga. Haleluya. Amin. Berikutnya, mengapa manusia membutuhkan mujizat? Tuhan Yesus mengajar disertai dengan kuasa. Dalam Markus 2, ayat 1 sampai 12. Pengajaran dan kuasa adalah dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Karena pengajaran tanpa kuasa tidak ada artinya. Kuasa dan pemberitaan firman Tuhan itu harus berjalan bersamaan. Maka itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dan kedewasaan bagi orang yang menerimanya. Akitab mengajar bahwa pemberitaan tentang Kristus bukan hanya disampaikan dengan kata-kata belaka, tetapi dengan tanda-tanda heran. Akitab juga katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Dalam 1 Korintus 2, ayat 9. Hal itu bisa diartikan sebagai mujizat. Ada tiga hal mengapa manusia membutuhkan mujizat. Yang pertama, karena sebagai manusia kita terbatas. Dalam Masmur 103, ayat 13 sampai 16. Sebagai manusia, kita semua penuh dengan keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan. Keterbatasan manusia bukanlah karena dosa, tetapi merupakan hakikat manusia itu sendiri. Tetapi ditambah dengan dosa, membuat keterbatasan manusia itu menjadi lebih berat. Mengakui keterbatasan bukan tanda tidak beriman. Justru sebaliknya merupakan tindakan iman yang sekaligus mewujudkan sikap realistis yang harus kita kembangkan. Jadi kita harus berusaha dan tidak pesimis dalam menjalani hidup dalam hari-hari kita. Tapi justru berpegang selalu kepada firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan dapat melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan berikan di tengah-tengah keterbatasan kita. Dalam Yohanes 14, ayat 12 sampai 14. Lalu yang kedua, karena iblis selalu ingin menghancurkan hidup kita. Dalam satu Yohanes 4, ayatnya yang keempat, iblis dan kuasa gelap selalu ingin menghancurkan hidup kita. Iblis selalu memiliki rancangan yang buruk bagi manusia. Iblis dan kuasa gelap selalu ingin melihat orang percaya, kuatir, takut, dan bimbang. Itu semua adalah agenda iblis. Iblis menyerang segala aspek kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, keluarga, rumah tangga, pelayanan, dan sebagainya. Sehingga manusia kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga mulai ragu kepada kuasa Tuhan yang berakibat manusia mencari pertolongan dari ilah-ilah lain. Mujisat juga bisa berarti kita telah mengambil kembali apa yang hilang dan iblis ambil dari kita. Sehingga kita berjalan kembali dalam hak kita sebagai anak Allah. Lalu yang ketiga, karena dosa menghambat berkat-berkat Allah. Di dalam Roma 3, ayat 23. Ketika manusia berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Maka manusia terlambat untuk menerima berkat Allah. Mujisat Allah mengembalikan segala sesuatu yang tadinya menghambat berkat-berkat Allah itu. Allah selalu merancangkan hidup kita diberkati. Tetapi karena dosa, Tuhan izinkan masalah masuk dalam hidup kita. Supaya menarik perhatian kita. Dan kita datang kembali kepada Tuhan. Dengan kita kembali hidup di dalam firman Tuhan, maka Allah akan kembali memulihkan kita. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau. Dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firmanmu. Hidup menyenangkan hati engkau. Tidak mendukakan hati engkau. Dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 11-15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Ruh Kudus selalu mengurapi kami. Memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firmanmu, mendalami firmanmu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau, maka terjadilah doa yang engkau ajarkan sendiri. Yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Demikian suara gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Parihaji. Kita kasih tepuk tangan saudara kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama pada pagi siang hari ini kita mau siapkan hati kita untuk diberkati melalui keberan firman Tuhan. Mari kita mau tuduhkan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami telah menaikkan pujian sembah kami di hadapan Tuhan. Tiba saatnya pada pagi siang hari ini Tuhan, hati dan pikiran kami siap untuk kita berlebeni firman Tuhan. Berkati gembala sidang, gereja Tiberiasi Nisya. Gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Parihaji Tuhan. Kami percaya urapan kuasa kemuliaan Tuhan, tercura bagi hamba-Mu yang terkasih dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Sebab firman-Mu adalah perlita bagi setiap lagi kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama percaya kita katakan. Amin. Boleh kembali kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh sana, oh sana, oh sana yang dihidupi. Oh sana, oh sana, oh sana yang dihidupi. Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kutikikan kau alaku. Oh sana yang dihidupi. Kita bakit berdiri. Bapak saudara terkasih dalam Tuhan. Katakan, kupuci nama. Kupuci nama-Mu. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Bapak sergawi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini, sebagaimana kami adanya. Kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerahmu belaka. Terima kasih pagi hari ini kami berkumpul bersama. Kami memuji dan memuliakan engkau. Kami menyembah kepada engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya engkau ala roh kudus. Engkau yang lebih dahulu bekerja. Engkau yang lebih dahulu berbicara. Untuk menguatkan iman kami. Untuk membangun iman kami. Bahkan menyembuhkan kami. Dan kami minta ya engkau ala roh kudus. Engkau urapi jemaatmu yang hadir di gereja nias. Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan roh kudusmu. Dan urapi jemaatmu yang beribadah lewat live streaming. Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan roh kudusmu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih roh kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan kehidupan ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Salam saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita percaya. Kita berada dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Erat Dengan Allah. Kita harus erat ya, saudara sekalian, dengan Allah. Ya, Allah di dalam Yesus. Ya, otomatis kalau saya sebut Allah, itu Allah di dalam Yesus. Tidak ada yang lainnya, saudara sekalian. Dan kemudian Allah. Kita bergaul intim dan akarib dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah kita. Erat dengan Allah. Coba Argo bacakan. Yohanes 15, ayat 15. Kemudian Lukas 8, ayat 10. Yohanes 15, ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Lukas 8, ayat 10. Lalu ia menjawab, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Demikian, firma Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Yohanes 15, ayat 15. Katakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapak. Jadi kita mengerti, kalau kita erat dengan Tuhan, ya saudara sekalian, kita mengerti apa yang diperbuat Allah. Sebab apa, kata Tuhan Yesus, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapak, saudara sekalian. Kemudian Lukas 8, ayat 10. Katakan, lalu Ia menjawab, lalu Yesus menjawab maksudnya, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Jadi kepada kita, diberi rahasia, diberitahu ya, untuk mengetahui, kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Ya saudara sekalian, jadi erat dengan Allah, yang nomor pertama adalah, kita mengerti apa yang diperbuat oleh Allah. Atau apa yang akan diperbuat Allah, apa yang dipikirkan oleh Allah, apa yang akan diperbuat oleh Allah. Ya, erat dengan Allah, kalau kita erat dengan Allah, atau dengan Tuhan Yesus, kita akan mengerti apa yang akan diperbuat oleh Allah, saudara sekalian. Erat dengan Allah itu, artinya mengetahui hal-hal yang dari Bapak, saudara sekalian. Ya, sebagaimana tadi, di Yohanes 15, ayat 15, katakan, Sebab apa yang diperbuat, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kedengar dari Bapak. Jadi, erat dengan Allah artinya mengetahui hal-hal yang dari Bapak. Erat dengan Allah itu, mengenal isi hati dan rencana Allah, mengerti kehendak Allah. Dan erat dengan Allah itu, mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah, saudara sekalian. Sebagaimana di Lukas, ya, Lukas 8, ayat 10 dikatakan, Tetapi, kepada kamu, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, saudara itu. Demikian. Kalau kita erat dengan Allah, murid-murid Tuhan Yesus diberitahu tentang rahasia kerajaan Allah. Mengapa? Karena mereka orang yang dekat dan intim dengan Allah, waktu itu dengan Tuhan Yesus. Mereka sahabatnya Allah, saudara sekalian. Erat dengan Allah itu berarti mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, atau dengan Tuhan Yesus. Jika kita erat dengan Tuhan, maka Tuhan pun mengenal nama kita, saudara sekalian. Sebagaimana di Yohanes 10, ayat 3, dikatakan, Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika kita erat dengan Tuhan, maka Tuhan pun mengenal nama kita. Orang yang melayani Tuhan, saudara sekalian, belum tentu intim loh dengan Tuhan. Seperti Marta contohnya ya, yang terlalu sibuk dengan pelayanan, saudara. Merasa Maria tidak peduli, ya minta Tuhan Yesus untuk menyuruh Maria, saudara sekalian. Juga misalnya, jadi dia tidak mengerti hatinya Yesus ya, Marta tidak mengerti hatinya Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sebetulnya kita mau duduk diam, seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Juga contohnya misalnya, anak sulung yang terhilang, dan kemudian ketika adiknya kembali ya, yang terhilang, adiknya pulang. Anak sulung itu marah, karena ayahnya mengadakan pesta. Apa? Mengapa dia marah? Karena dia tidak mengerti hati bapaknya, karena dia tidak erat dengan bapaknya, meskipun dia bersama bapaknya. Tapi dia tidak mengerti bahwa susah hatinya bapaknya, anaknya satu hilang, saudara sekalian. Ya itulah, karena dia tidak tahu hati ayahnya, atau sebagai anak sekalipun tidak mengerti hati bapak. Jadi seperti itu juga, kita dalam pelayanan kadang-kadang belum tentu kita intim dengan Tuhan, kita mengerti hati bapak, saudara sekalian. Nah ini yang kita harus hati-hati. Jadi hendaklah kita erat hubungannya dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Juga orang yang berdoa panjang-panjang, belum tentu intim dengan Tuhan, saudara sekalian. Sebagaimana di Matthew 2.3.14 katakan, Orang yang banyak pengetahuan tentang Alkitab pun belum tentu intim dengan Tuhan, saudara sekalian. Seperti di Matthew 15.8 katakan, Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Orang yang banyak pengetahuan Alkitab yang mengerti Alkitab itu belum tentu intim dengan Tuhan. Orang yang memuji dan menyembah Tuhan juga belum tentu intim dengan Tuhan. Itu penting sekali kita intim dengan Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama, kalau kita erat dengan Allah, saudara sekalian. Kita akan mengerti apa yang diperbuat Allah. Atau apa hatinya Allah dan apa yang akan diperbuat Allah. Kalau kita erat dan intim dengan Allah, kita mengerti apa yang diperbuat Allah, saudara sekalian. Kemudian Argo, bacakan. Yohanes 15 ayat 13-14. Kemudian Masmur 25 ayat 14. Yohanes 15 ayat 13-14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Masmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yohanes 15 ayat 13-14 katakan, Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau kita pelaku firman, artinya kita adalah sahabatnya Tuhan. Kita sahabatnya Allah, kalau kita berbuat apa yang diberitahkan Allah kepada kita. Besar sekalian. Kemudian Masmur 25 ayat 14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi, hal yang kedua, erat dengan Allah adalah melakukan apa yang diberitahkan oleh Allah. Karena melakukan apa yang diberitahkan Allah, kita disebut sahabat Allah. Jadi, erat dengan Allah adalah melakukan apa yang diberitahkan oleh Allah. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya Allah. Menjadi sahabat Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang pada yang lainnya. dan melakukan segala perintahnya. Kita harus bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagaimana di Matius 25 ayat 14 tadi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, itulah. Kalau kita bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh Tuhan Yesus, ya, seharusnya sekalian. Maka, perjanjiannya diberitahukannya kepada kita. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sekarang ini menjadi sahabatnya Tuhan Yesus? Ya, saudara. Di 2 Tawarih 20 ayat 7, Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Ya, itulah, saudara. Abraham disebut sahabat Allah, saudara sekalian. Karena telah terbukti, mengasih Allah lebih dari segalanya, saudara. Abraham tidak segan-segan mengorbankan anaknya yang tunggal, yang dikasihnya untuk disembelih, ya, saudara sekalian. Erat dengan Allah artinya ada cinta kepada Allah. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, saudara sekalian. Di Amsal 17 ayat 17 katakan, Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Erat dengan Allah artinya ada cinta kepada Allah. Dan seorang sahabat, kita sahabat Yesus, saudara sekalian, menaruh kasih setiap waktu. Saudara, kasih kepada Allah, juga kasih kepada sesama. Setiap waktu artinya terus menerus, ya. Seperti Dionis 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Setiap waktu itu artinya terus menerus. Kita katakan, saudara sekalian, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, saudara. Tanpa cinta kepada Allah kita tidak bisa bergaul dengan Tuhan, ya, saudara sekalian, atau intim dengan Tuhan, atau intim dengan Allah tidak bisa, saudara sekalian. Dan tanpa cinta kita tidak bisa menuruti seluruh perintah Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, erat dengan Allah, saudara sekalian, adalah erat dengan Allah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah atau kita disebut sahabat Allah, saudara sekalian. Dan kemudian yang ketiga, Argo bacakan Ibrani 11 ayat 7, kemudian Yohanes 13 ayat 6 sampai 7, Argo. Ibrani 11 ayat 7 Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yohanes 13 ayat 6 sampai 7 Maka sampailah ia kepada Simon Petrus Kata Petrus kepadanya Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku Jawab Yesus kepadanya Apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang Tetapi engkau akan mengertinya kelak Demikian firma Tuhan Ya, terima kasih Argo Ibrani 11 ayat 7 Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kemudian Yohanes 13 ayat 6 sampai 7 Maka sampailah ia kepada Simon Petrus Sampai kepada Simon Petrus Kata Petrus kepadanya Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku Jawab Yesus kepadanya Apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang Tetapi engkau akan mengertinya kelak Jadi, iman ya Atau erat dengan Allah Artinya kita punya iman Artinya percaya kepada Allah Mempunyai iman Yang sangat percaya kepada Allah Seruskan Erat dengan Allah Artinya percaya kepada Allah Alkitab menceritakan Bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang mempercayainya Ya, saudara sekalian Semakin kita mempercayai Tuhan Semakin dekat kita mengenalnya Iman itu percaya kepada jalan Tuhan Walaupun kita kadang-kadang tidak mengerti Saudara sekalian Ya, kadang-kadang kok jadinya seperti ini ya Gitu misalnya ya Kita tidak mengerti jalannya Tuhan gitu Apa yang kita pikir Nanti akan seperti A Kok jadi B misalnya gitu Walaupun kita tidak mengerti jalannya Tuhan Saudara sekalian Jalan Tuhan kadang-kadang belum tentu nyaman Contohnya Nuh misalnya Nuh ditertawakan Orang-orang sebangsanya Waktu disuruh Tuhan membuat bahtera di atas gunung Saudara sekalian Iman itu percaya walaupun belum melihat Iman itu adalah mempercayai Tuhan Sekalipun kita tidak mengerti jalannya Tuhan Saudara sekalian Ya, itulah saudara sekalian Orang yang tidak percaya berkata Ya, orang yang tidak percaya itu berkata gini Aku percaya kalau sudah melihat Tetapi orang yang beriman akan berkata Sekalipun aku tidak melihat Aku percaya Di Yohannes 20 ayat 29 dikatakan Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Percaya dulu baru melihat Kemuliaan Tuhan Saudara sekalian Itu orang yang kurang beriman sebetulnya Tapi yang Tuhan Yesus katakan Berbahagialah kita yang tidak melihat Namun percaya Tuhan itu tidak terlalu cepat Tetapi juga tidak terlambat Saudara sekalian Tuhan itu selalu tepat Tepat waktu Saudara sekalian Jadi hal yang ketiga Erat dengan Allah adalah Artinya kita percaya kepada Allah Bahwa Allah akan menjawab doa kita Allah akan meluluskan Artinya memberikan apa yang kita inginkan Ya otomatis dengan kehendak Allah ya Karena Allah yang paling kuasa Tapi yang paling Yang utama adalah kita erat dengan Allah Artinya kita percaya kepada Allah Kita punya iman yang besar Tuhan Yesus bilang Kamu punya iman sebesar biji sesawi Dapat memindahkan gunung Betapa Tuhan menghendaki kita mempunyai iman Ya Jadi kita Apalagi kalau kita punya iman yang besar Saudara sekalian Amin Saudara sekalian Erat dengan Allah Artinya Percaya kepada Allah Kemudian Argo Bacakan Yohanes 10 ayat 4 Kemudian Yohanes 10 ayat 16 Argo Yohanes 10 ayat 4 Jika semua dombanya telah dibawanya keluar Ia berjalan di depan mereka Dan domba-domba itu mengikuti dia Karena mereka mengenal suaranya Yohanes 10 ayat 16 Ada lagi padaku domba-domba yang lain Yang bukan dari kandang ini Domba-domba itu harus kutuntun juga Dan mereka akan mendengarkan suaraku Dan mereka akan menjadi satu kawanan Dengan satu gembala Demikian firman Tuhan Ya terima kasih Yohanes 10 ayat 4 katakan Jika semua dombanya telah dibawanya keluar Ia berjalan di depan mereka Dan domba-domba itu mengikuti dia Karena mereka mengenal suaranya Jika semua dombanya telah dibawah keluar Ia berjalan di depan mereka Surah sekalian Rat dengan Allah artinya Kita berjalan dengan Allah Surah sekalian Kemudian Yohanes 10 ayat 16 katakan Ada lagi padaku domba-domba lain Yang bukan dari kandang ini Domba-domba itu harus kutuntun juga Dan mereka akan mendengarkan suaraku Dan mereka akan menjadi kawanan Dengan satu gembala Rat dengan Allah Yang keempat artinya Surah sekalian Kita berjalan bersama Allah Ya Surah Seorang gembala domba Akan selalu berjalan di depan domba-dombanya Demikian juga dengan Tuhan Yesus Sebagai gembala agung Ia selalu menentun domba-dombanya Yaitu kita-kita ini Surah sekalian ya Kita-kita ini Dalam kehidupan dunia ini Terlalu bahaya jika kita hidup sendiri Tanpa Tuhan Karena iblis selalu berusaha Menghancurkan kita Sebagaimana di Yohanes 10 ayat 10 Adik katakan Pencuri datang hanya untuk mengcuri Dan membunuh dan membinasakan Saudara-saudara Yaitulah Iblis selalu berusaha Untuk menghancurkan kita Jadi kita terlalu bahaya Jika kita hidup sendiri Tanpa Tuhan Saudara-saudara sekalian Karena kita selalu diincar Ya Oleh kuasa kegelapan Untuk menghancurkan kita Terat dengan Allah Artinya Berjalan dengan Allah Dan Allah sendiri Yang akan berjalan Di depan kita Untuk menuntun kita Allah yang jalan Di depan kita Saudara-saudara sekalian Seperti pada waktu Bangsa Israel Misalnya Berada di Padanggurun Mereka berjalan Berdasarkan Tuntunan Tuhan Melalui tiang awan Dan tiang api Hari-hari ini Terlalu berbahaya Jika kita berjalan Tanpa menyertakan Tuhan Saudara-saudara sekalian Hari-hari ini Bukanlah sesuatu yang mudah Karena hari-hari ke depan ini Akan semakin sulit Dan sukar Waktu seperti zaman Nuh Kita harus mengizinkan Tuhan Berjalan di depan kita Karena Tuhan adalah Sang penerobos Saudara-saudara sekalian Di Mika 2 ayat 13 Dikatakan Penerobos akan maju Di depan mereka Mereka akan menerobos Dan berjalan Melewati pintu gerbang Dan akan keluar dari situ Raja mereka Mereka akan berjalan Terus di depan mereka Tuhan sendiri Di kepala barisan mereka Saya ulangi ya Mika 2 ayat 13 Penerobos akan maju Di depan mereka Mereka akan menerobos Dan berjalan Melewati pintu gerbang Dan akan keluar dari situ Raja mereka Mereka akan berjalan Terus di depan mereka Tuhan sendiri Di kepala barisan mereka Kita harus Mengizinkan Tuhan Berjalan di depan kita Karena Tuhan adalah Sang penerobos Saudara Kita harus menjadikan Tuhan nakhoda Dalam kehidupan kita Kita harus mengikuti Rencana Tuhan Bagi kita Karena rencana Tuhan Pasti selalu Yang terbaik Untuk hidup kita Sebagaimana Di Yeremia 29 S11 katakan Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikian Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai sejahtera Dan bukanlah Rancangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh harapan Kita harus Menjadikan Tuhan Nakhoda Dalam kehidupan kita Karena Tuhan Selalu Yang tahu ya Rencana Tuhan Pasti selalu Yang terbaik Untuk hidup kita Berjalan Seirama dengan Tuhan Artinya Menurut Caranya Tuhan Dan Waktunya Tuhan Pekerjaannya Dilakukan Dengan Caranya Tuhan Saudara sekalian Oleh sebab itu Kita harus Mengizinkan Tuhan Berjalan di depan kita Karena Tuhan Adalah Sang Penerobos Jadi Jikalau kita Erat dengan Tuhan Maka Tuhan Akan Menjawab Doa-doa kita Karena Tuhan Akan terobos Segala penghalang-penghalang Di depan kita Apa yang jadi Cita-cita kita Keinginan kita Dan doa kita Akan Diterobos oleh Tuhan Meskipun Saudara sekalian Mungkin Doa-jawaban Jawaban doa Dari Tuhan Bisa saja Tidak Tidak Itu juga jawaban Karena mungkin Tuhan belum berkenan Atau memang Tidak tepat Buat kita Dan kemudian Yang kedua Mungkin saja Jawaban dari Tuhan Kepada kita Belum Belum Nanti Tentar lagi Atau apalah Mungkin jawaban Tuhan Begitu kepada kita Dan juga mungkin Jawaban Tuhan Atas doa kita Ya oke Dijawab Ya Itu misalnya Saudara sekalian Jadi hal yang keempat Erat dengan Allah Erat dengan Allah Artinya Berjalan dengan Allah Saudara sekalian Kita harus tahu Bahwa Allah Sang penerobos Yang akan menghalangi Dan menerobos Segala penghalang Yang tidak akan menghalangi kita Dan akan menerobos Segala penghalang-penghalang Yang Menghalangi kita Saudara sekalian Jadi ada empat hal Saudara sekalian Untuk kita Erat dengan Allah Yaitu Satu Erat dengan Allah Itu mengerti Apa yang diperbuat Allah Ya Kemudian kita Erat dengan Allah Kita Erat dengan Allah Allah akan melakukan Apa yang diperintahkan Oleh Tuhan Yesus Ya Apa yang diperintahkan Oleh Allah Kita disebut Sahabat Allah Erat dengan Allah Artinya kita melakukan Apa yang diperintahkan Oleh Allah Kepada kita Jadi pelaku Ya Saudara sekalian Dan kemudian Erat dengan Allah Artinya Percaya kepada Allah Mempunyai iman yang besar Saudara sekalian Bahkan Iman yang kecil Kata Tuhan Yesus Bisa memindahkan gunung Tapi Kita hendaknya Punya iman yang sepenuhnya Ya Kepada Tuhan Percaya kepada Allah Dan yang keempat Erat dengan Allah Artinya Berjalan dengan Allah Saudara sekalian Allah adalah Penerobos bagi kita Allah adalah Sang Penerobos Nah itulah Saudara sekalian Marilah kita Selalu Menguasai firman Tuhan Membaca firman Tuhan Dan melakukannya Menjadi pelaku Daripada firmannya Jadi kita Mengerti akan hati Allah Kita bisa Erat dan intim Dan bergaul karib Dengan Tuhan Saudara sekalian Kalau kita intim dengan Tuhan Kita erat dengan Tuhan Kita akan mengerti Apa yang akan diperbuat Allah Kita dalam masalah ini Misalnya masalah A Kita akan mengerti Kalau kita erat dengan Tuhan Kita akan mengerti Apa yang akan diperbuat Allah Saudara sekalian Kita mengerti Saudara sekalian Dan juga Kalau kita erat dengan Allah Kita harus jadi pelaku firman Kita melakukan Apa yang diperintahkan oleh Allah Saudara sekalian Nah itulah Jadilah pelaku firman, saudara sekalian Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan Dan tekun melakukannya, saudara sekalian Nah itu kita akan berbahagia dalam hidup ini, saudara sekalian Kemudian juga ya, kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus Hafalkan dan lakukan, saudara sekalian Kita mengerti, kita kuasai, kita kuasai ayat-ayat firman Tuhan itu Kita hafalkan, saudara sekalian Dan kalau kita jadi pelaku, menjadi gaya hidup kita, saudara sekalian Firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita Gaya hidup kita, orang Kristen, anak Tuhan Yesus, saudara sekalian Dan kemudian juga, kita hendaknya berjuang, kata Tuhan Yesus Untuk masuk pintu yang sempit itu Karena lebarlah pintu menuju kebinasaan Karena kita diminta berjuang untuk kita masuk sorga, saudara sekalian Untuk kita dapat mencapai hidup yang kekal Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, hendaknya Nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga Karena sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga Kita mengalami kematian yang kedua, kematian yang kekal Yaitu lautan api, saudara sekalian Milihatan tahun, saudara selama-lamanya, saudara sekalian Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapak di atas tahtanya Tuhan Yesus pernah berhadapan dengan Petrus Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus Kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus Kamu akan memerintah bersama aku Kamu dibalas seratus kali lipat Dan kemudian hidup kekal, kata Tuhan Yesus Nah untuk itulah kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus Saudara sekalian, kita erat dengan Tuhan juga antara lain Kita juga selalu menjalani apa yang kata-kata perintah Tuhan Yesus Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku Menyatu dengan tubuh darah Yesus Selalu mengingat karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita Kita diselamatkan, sudah diampuni dosa kita Saudara sekalian Dan kita, Tuhan Yesus janji Kalau kita di dalam Tuhan Yesus Kita menyatu dengan tubuh darah Yesus Tuhan Yesus ada di dalam kita Dan kita pun di dalam Tuhan Yesus Dan minta apa saja, kata Tuhan Yesus Ya otomatis kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita Saudara sekalian Kita pun di dalam Tuhan Yesus Puasa Tuhan pasti terjadi Mujizah Tuhan Yesus pasti terjadi Amin Saudara sekalian Dan kita juga senantiasa memakai minyak urapan Saudara sekalian Untuk proteksi diri kita Dan kita diminta Penuhi roh kudus, roh jiwa dan tubuh kita Tutup bungkus darah Yesus Dan kemudian minta pasukan malaikat Untuk menjaga kita Dan memerangi roh-roh jahat yang memengganggu kita Ya itulah Saudara sekalian Dalam hidup ini Marilah kita menjadi injil yang terbuka Yang dapat dibaca oleh orang sekitar kita Bahwa inilah kita anak Tuhan Yang anak Tuhan Yesus Ya Saudara sekalian Sehingga orang-orang dapat memuliakan Allah Dan merasa diberkati Dekat dengan kita Saudara sekalian Ya itulah Saudara sekalian Marilah kita dalam hidup Kita memuliakan Tuhan Dan kita Keselamatan bukanlah untuk diri kita sendiri Tapi kita kabarkanlah kabar baik Kepada sesama kita Saudara sekalian Terutama orang yang belum mengenal Tuhan Karena kita ini sebetulnya memiliki Pengetahuan tentang solusi Dalam hidup ini Saudara sekalian Itu firman Tuhan Firman Tuhan Yesus Jadi kalau kita tidak membagikannya Kepada sesama kita Kita disebut tidak baik ya Artinya jahat Saudara sekalian Untuk kita Itulah mana kita kabarkan Apapun keberadaan kita Siapapun kita Kabarkanlah kabar baik Kepada sesama kita Keluarkanlah kata-kata Allah kita Yesus Kristus Tuhan Kepada sesama kita Maka itu akan membawa sejahtera Bagi orang sekitar kita Terima kasih Saudara sekalian Itulah Erat dengan Allah Ada empat hal Saudara sekalian Erat dengan Allah itu Adalah mengerti Apa yang diperbuat Allah Kita akan mengerti Apa yang akan diperbuat Allah Kita erat dengan Allah Kita melakukan Apa yang diperintahkan oleh Allah Saudara sekalian Kita jadi sahabatnya Allah Dan kemudian ketiga Erat dengan Allah itu Artinya kita percaya Kepada Allah Kita mempunyai iman yang besar Saudara sekalian Dan yang keempat Erat dengan Allah Artinya Berjalan bersama Allah Selalu Terima kasih Saudara sekalian Sekian firman Tuhan dari saya Saya percaya kita semua Akan memuliakan Tuhan Yesus Seumur hidup kita Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati sasarakat kepada Gereja Nias Pendeta Akusti Gereja Nias Puji Tuhan Terima kasih Gembala sedang yang kami kasih Ibu Pendeta Darnati Pariaji Kami semua diberkati Tuhan Melalui firman yang luar biasa Yang Ibu sampaikan buat kami semua Kami terus berdoa Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa Dan Tuhan beri kesehatan umur panjang Sehingga sampai Tuhan datang Ibu dipakai Tuhan dengan luar biasa Puji Tuhan Saudara diberkati Tuhan amin Boleh lihat tangan-tangannya diberkati Sekali lagi kita berikan tebuk tanya meriah Buat Tuhan Yesus Puji Tuhan Saudara Apakah saudara Rat dengan Allah Amin Nah saudara Apa parameternya Apa barometernya Apa ukurannya Kita rat dengan Allah Ini tadi Gembala Sedang kita Sudah mengajar empat hal Kadangkala kita punya Pemahaman yang salah Tentang rat dengan Tuhan Tadi Ibu Gembala sudah sampaikan Orang yang rat dengan Tuhan Tidak selalu orang yang melayani Jadi saudara jangan berpikir Orang yang melayani itu Lalu intim Rat dengan Tuhan Ya Atau orang yang Menjadi hamba Tuhan Lalu Rat dengan Tuhan Tidak selalu saudara Maka tadi Gembala Sedang kita Sudah menyampaikan empat hal Tanda Yaitu kita rat dengan Tuhan Yang pertama Orang yang rat dengan Tuhan Dia mengerti Apa yang diperbuat Tuhan Saudara Banyak kali kita Tidak mengerti Kenapa terjadi Kenapa keluarga kita begini Kenapa pekerjaan kita begini Jadi ada banyak hal Yang kita tidak mengerti Dalam hidup ini Tapi kalau kita rat dengan Tuhan Maka kita percaya Apapun yang terjadi Tuhan punya maksud yang baik Tuhan punya rencana yang baik Katakan Amin Itu sebabnya Apapun keadaanmu Jangan pernah putus asa Jangan pernah menyerah Karena rencana Tuhan Tidak akan mungkin gagal Rencana Tuhan Pasti terjadi Rencana Tuhan Tidak akan pernah digagalkan Oleh apapun Jadi Kalau saudara hari ini Mengalami situasi Yang tidak enak Rencana Tuhan Tidak pernah bisa digagalkan Oleh siapapun Apapun yang Tuhan rencanakan Pasti akan terjadi Amin Maka Mari terus erat Dengan Tuhan Kalau saudara erat Dengan Tuhan Saudara mengerti Kenapa pekerjaan Saudara begini Kenapa rumah tangga Saudara begini Kenapa saudara mengalami Hal-hal seperti ini Karena Tuhan Pasti punya rencana yang baik Amin Itu sebabnya Orang yang erat Dengan Tuhan Yaitu mengerti Apa yang Tuhan Berbuat Yang kedua Orang yang erat Dengan Tuhan Maka dia melakukan Perintah Tuhan Jadi Orang yang erat Dengan Tuhan itu Apa yang Tuhan Sampaikan Melalui firmannya Pasti dilakukan Maka termasuk Gemala sidang kita Ibu Dhaniati Parihaji Yang melakukan Perintah Tuhan Untuk Mendirikan gereja Saudara Ya sesungguhnya Ibu Dhaniati Bersama Mendiang Pak Parihaji Gak ada Bayangan Gak ada Cita-cita Gak ada Rencana Menjadi pendeta Tuhan Menjadi pendeta Saudara Apalagi Bikin gereja Saudara Tapi luar biasa Ternyata Tuhan Pilih Tuhan panggil Maka gereja ini Berdiri Atas gendak Tuhan Amin Maka gereja ini Pasti diberkati Tuhan Jemaatnya juga diberkati Doa saya saudara Pasti diberkati Tuhan Hidup berkemenangan Hidup di bumi Seperti di surga Katakan amin Saudara Maka Ya banyak orang Saudara Ya mengenal Jemaat Tiberias Imannya besar Suatu kali Suatu kali Kak Argo Saudara ketemu Seorang Amba Tuhan Maka Ya ambah Tuhan ini Udah Melalang buana Kemana-mana Ke Amerika Melayani Tapi Amba Tuhan ini Bilang sama Kak Argo Tolong doain saya Katanya saudara Kenapa dia minta doain Karena dia bilang Saudara Orang Tiberias kan Imannya pada besar Gitu saudara Imannya besar ya Kita selalu Tolak rumah sakit Tolak terkapar Di rumah sakit Tolak utang-utang Tolak resesi Artinya apa Kita punya iman Kita punya Tuhan yang besar Maka Tuhan yang besar Pasti memberkati kita Memberikan kemenangan Memberikan mujizat Yang setuju Boleh berikan tebuk tani Meriah buat Tuhan Yesus Maka Gerenja ini Dibangun atas Perintah Tuhan Itulah tanda bahwa Tiberias Mendiang Pak Pariyaji Juga Ibu Gembala Dekat Erat dengan Tuhan Maka melakukan Perintah Tuhan Lalu yang ketiga Tadi Gembala sedang kita Ajarkan Erat dengan Tuhan Artinya kita Percaya Kepada Allah Jadi walaupun kita Tidak melihat jalan Maka ada lagu berkata Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku Hanya padamu Terus Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Selalu ku percaya Jadi percaya itu bukan Sehari dua hari Percaya itu setiap waktu Itu sebabnya Belajarlah percaya kepada Allah Bahwa Tuhan sanggup menolong kita Bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kita semua Bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan Buat kita semua Yang keempat Tadi Gembala sedang kita mengajar Bahwa Erat dengan Allah Artinya Kita berjalan Bersama dengan Tuhan Kita gak bisa berjalan sendiri Kalau kita berjalan sendiri Kita bisa kecewa Kalau kita berjalan sendiri Kita bisa tersesat Kalau kita berjalan sendiri Kita bisa lelah Hari-hari ini banyak orang lelah Saya doa saudara yang lelah Lelah dengan hidupmu Lelah dengan rumah tanggamu Lelah dengan usahamu Lelah dengan anak-anakmu Hari ini Roh Tuhan membangkitkan roh saudara Roh Tuhan menghibur saudara Roh Tuhan memberikan kekuatan yang baru Sehingga roh saudara semakin kuat Bernyala-nyala di depan Tuhan Amin Maka untuk semakin kuat itu Tidak ada cara lain Kita harus berjalan dengan Tuhan Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita semua Amin Maka sedikit saya menambahkan Di Alkitab juga ada tokoh-tokoh yang erat dengan Tuhan Siapa saja mereka Yang pertama kita belajar dari Nuh Tadi Gembala Sidang sudah belajar Yaitu Nuh Yaitu membangun Batra Nuh saudara membangun Batra itu 100 tahun Coba kita lihat bersama di dalam kejadian Pasal 6 ayatnya yang ke-9 Sama-sama kita baca 2, 3, ya Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang Benar Dan Tidak bercelah diantara orang-orang Sezamannya Dan Nuh itu Apa Hidup bergaul dengan siapa? Dengan Allah Setelah perhatikan Nuh hidup bergaul dengan Allah Apa buktinya Apa tandanya Nuh bergaul dengan Allah Dijelaskan tadi profil Nuh Identitas Nuh Tadi sekali lagi yang sebenarnya dikatakan Nuh Orang yang apa? Benar Dan tidak apa? Bercelah Jadi itulah tanda Nuh erat dengan Tuhan Nuh hidup benar Jadi orang yang erat dengan Tuhan Dia tidak mungkin cemar Kalau orang mengaku dia erat dengan Tuhan Dekat dengan Tuhan Dia tidak mungkin melakukan dosa Karena kita berkata apa? Keinginan roh dengan keinginan daging Ber Berlawanan Saudara Kalau orang mengaku dia dipimpin roh Dia tidak akan mungkin hidup dalam kedagingan Dan tidak mungkin orang yang hidup kedagingan Saudara Yaitu dia Melakukan apa yang roh mau Artinya apa saudara? Orang yang dipimpin roh Orang yang erat dengan Tuhan Dia melakukan yang benar Dia hidup benar Tidak bercelah Nuh bangun batera ini 100 tahun Saudara Nuh melahirkan Maksudnya istrinya melahirkan Anak yang paling kecil Itu umur 500 tahun Nanti saudara baca kejadian Pasalnya yang kelima ayat 32 500 tahun umurnya Lalu Nuh bersama istrinya dan anak-anaknya itu masuk batera Umur 600 tahun Saudara Dan airba itu saudara menenggelamkan bumi hampir kira-kira 1 tahun Saudara Jadi ada waktu 100 tahun membangun batera Tapi Nuh konsisten Nah kenapa Nuh bisa bangun batera di musim kering Di musim bukan penghujan Karena Nuh erat dengan Tuhan Nuh denger-dengeran sama Tuhan Nggak mungkin Nuh bangun batera yang gede Walaupun dia ditertawakan Walaupun dia diejek Walaupun dia dikucilkan 100 tahun Nuh tetap tekun Nuh tetap taat melakukan perintah Tuhan Yaitu apa? Membangun batera Artinya apa? Nuh orang yang erat dengan Tuhan Tandanya apa? Dia hidup benar Dan dia hidup tidak bercelah Hari ini saya doa Kita semua hidup yang benar Amin Jangan jatuh dalam dosa Sekarang ini dunia makin sulit Kedepan saudara akan terjadi Krisis global Ya kita bersyukur Indonesia Ekonominya masih ya tertata Bagus saudara Beberapa negara saudara hari ini Ya bahkan perusahaan-perusahaan besar hari ini Bangkrut saudara Tutup Nah orang kalau nggak berubah saudara Nggak mengikuti zaman Bisa bangkrut saudara Bisa tutup semua saudara Ya dulu saudara Orang ya bisnis besar-besaran Sekarang yang hidup justru Yang kecil-kecil saudara Kayak UMKM Maka Indonesia banyak UMKM-nya Maka itulah pendorong ekonomi saudara Maka itulah yang memberi dampak ekonomi yang bagus Jadi perusahaan-perusahaan yang besar saudara itu Banyak yang tutup saudara Pilot Maka hari ini Saya doa saudara tidak utang-utang Amin Banyak orang hari ini utang-utang saudara Yang mengerikannya utang-utangnya Pinjol saudara Nah kalau udah utang pinjol itu Bunganya Wah bunganya luar biasa saudara Dan kalau udah masuk itu saudara Itu handphonenya terekam saudara Terekam semuanya itu Ya nomor handphone tetangganya Bapaknya, ibunya semua masuk disitu saudara Nah diancam saudara Ya macam-macam diancam Ada yang diancam Yang gak pake baju lah Atau diancam Mau disebarkan Apalah saudara mengerikan Hari ini saya doa Saudara bebas dari utang Amin Maka kuncinya apa? Hidup yang benar Kalau saudara hidup benar Saudara pasti kuat Amin Kalau saudara hidup benar Doamu dikabulkan Ya bapak-bapak hidup benar Jaga mulut kita Jangan dusta Jangan cium di luar istri Kalau mulut kita Baik saudara benar Pasti Doa apapun Tuhan kabulkan Tuhan pasti jawab Tuhan berikan yang terbaik Setuju boleh berikan tebuk tani Meriah buat Tuhan Yesus Amin Jadi hidup benar saudara Gak ada cara lain saudara Kita gak boleh kompromi dengan dunia Alkitab berkata apa? Lawan Iblis Lawan Iblis itu gimana? Kita tengking-tengking dia saudara Bukan hanya tengking-tengking Lawan Iblis itu apa? Jangan jatuh dosa Kalau kita jatuh dosa Mohon maaf Kita mau lawan Iblis Iblis bilang apa? Kamu aja teman saya Kamu lawan saya gitu saudara Repot kita saudara Tapi kalau kita hidup benar saudara Iblis segan sama kita Amin Iblis takut Tapi siapapun saudara yang hidup benar Saya doa Saudara diberkati Tuhan Doa saudara dikabulkan Tuhan Amin Yang kedua Apa ciri orang yang hidup benar Dari tokoh Alkitab Kita baca bersama Masmur 34 4, 5, dan 11 Sama-sama kita baca 2, 3, ya Muliakanlah Tuhan Bersama-sama dengan aku Marilah kita Bersama-sama Memasyurkan namanya Ayat 5 Aku telah Mencari Tuhan Lalu Ia menjawab aku Dan melepaskan aku Dari segala Stop dulu Saudara perhatikan ini Masmur dari Daud Daud salah satu tokoh Yang erat dengan Allah Tandanya apa Daud erat dengan Allah Daud selalu cari Tuhan Hari ini apa yang saudara cari Ya kita memang butuh uang Kita semua harus cari uang Cari kerja Cari makan Tapi kalau saudara cari uang Apa yang saudara cari di dunia ini Apa yang saudara butuhkan di dunia ini Tuhan pasti berikan Buktinya apa? Daud dipelihara Daud diberkati Kita baca ayat 11 Sama-sama kita baca ayat 11 Masmur 34 2, 3, ya Singa-singa muda Merana Stop Siapa yang kelaparan? Saya mau tanya sama saudara Mungkinkah singa kelaparan? Teorinya gak mungkin Siapa singa? Singa itu raja hutan Apa aja dia bisa makan? Apa aja dia bisa terkam saudara? Artinya apa? Dia penguasa binatang lain saudara Tapi kalau dikatakan singa-singa muda kelaparan Berarti ini udah resesi banget Ini udah krisis banget Ini udah susah banget Berarti gak ada persediaan makanan Singa-singa muda Gambaran dunia ini saudara Orang-orang yang punya kekuatan besar Perusahaan-perusahaan besar Bisa kelaparan Bisa susah Tapi siapa yang tidak kelaparan? Lanjut kita baca sama-sama 2, 3, ya Tetapi Orang-orang yang mencari Tuhan Tidak Kekurangan sesuatu pun ya Siapa yang tidak kekurangan? Orang mencari Tuhan Saudara mau gak kekurangan? Saudara mau gak kekurangan? Cari Tuhan Cari Tuhan Karena Tuhan yang punya alam semesta ini Dia punya segalanya Apa yang Tuhan gak punya? Saya mau tanya saudara-saudara Apa yang Tuhan gak punya? Saudara yang gak punya anak Tuhan bisa kasih anak? Bisa Saudara yang gak punya kerja Tuhan bisa kasih kerja? Timbang kerja saudara Tuhan bisa berkati saudara Amin Saudara yang gak punya rumah Tuhan bisa kasih rumah? Bisa Kadang-kadang kita lupa Tuhan punya segalanya Kita sok tahu Kita cari sendiri Sampai kita lupa cari Tuhan Hari ini saudara cari Tuhan Saudara pasti diberkati Tuhan Amin Mari saya melayani saudara Ada orang dari Semarang Dia buka Usaha di Jakarta Ya walaupun dia pengusaha Saudara Ya orang Besar gitu saudara Omsetnya besar saudara Tapi dia selalu bilang Saya kalau Ke gereja Pendeta hari Minggu Dua kali Pagi saya ibadah Sore saya ibadah lagi Kenapa? Karena saya haus sama Tuhan Bayangin saudara Orang yang udah diberkati aja Dia selalu cari Tuhan Maka hari ini mari Kita cari Tuhan Kita pasti diperlihara Tuhan Kita tidak kekurangan Kita pasti diberkati Yang setuju boleh berikan tepuk tangan Yang meriah buat Tuhan Yesus Yang ketiga Yang terakhir kita baca bersama Di dalam Daniel pasal 6 Daniel Selanjutnya Daniel pasal 6 ayat 4 Sama-sama kita baca Dua Tiga Ya Maka Daniel melebihi Para pejabat tinggi Dan Para wakil raja itu Karena Ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa Dan raja bermaksud Untuk menempatkannya Atas seluruh Kerajaannya Yang ketiga Tokoh yang erat dengan Tuhan Salah satunya adalah Daniel Daniel ini saudara Empat kali Dia saudara Memerintah Maksudnya dipakai oleh Empat kaisar yang berbeda Saudara Yang pertama Yaitu Kaisar Nebuchadnezzar Lalu yang kedua Saudara Yaitu Ada lagi kaisar Saya lupa Saudara namanya Yang ketiga itu Yaitu Kores Dan yang keempat Adalah Darius Saudara Nah Orang gak Gak biasa Saudara Gak semua orang bisa Diangkat Atau dipakai Empat raja Tapi Daniel Empat raja berbeda Daniel selalu dipakai Nah kuncinya apa Tadi dikatakan Daniel punya roh yang apa Luar biasa Maka Ciri orang yang erat dengan Tuhan Itu dia punya roh yang luar biasa Saudara mau punya roh yang luar biasa Maka erat dengan Tuhan Gimana caranya Baca firman Menyembah Tuhan Banyak doa Kalau saudara gak pernah baca firman Gimana mau rohnya luar biasa Karena firman itu roh Allah yang hidup Amin Karena doa itu membuat roh kita besar Satu ayat terakhir kita baca Daniel pasal 6 Ayat 11 Sama-sama kita baca Dua Tiga Ya Demi didengar Daniel Bahwa surat perintah itu telah dibuat Pergilah ya Ke rumahnya Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang Terbuka Karah Yerusalem Berapa kali? Tiga kali sehari Daniel berlutut apa? Berdoa Serta Memuji Allahnya Seperti yang biasa di Berapa kali Daniel berdoa? Berapa kali saudara berdoa? Enggak saudara berapa kali? Ya bendita mau tawa aja Saudara ayat ini mengajar Semakin kita berdoa Semakin roh kita besar Semakin roh kita besar Semakin roh kita besar Amin Semakin kita gak berdoa Semakin redup roh kita Doa saya Kita semua erat dengan Tuhan Dan roh kita semakin luar biasa Sehingga kita dipakai Tuhan menjadi luar biasa Dan hidup kita semakin kuat Hidup kita berkemenangan Tuhan Yesus memberkati Kita berikan tepuk tangan yang beri Bawa Tuhan Yesus Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Kita datang kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Buat firmanmu Roh Kedus Mampukan kami untuk melakukannya Biar kami terus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Kami percaya Tuhan Allah yang hidup Allah yang besar Dan pasti menolong setiap kami Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku hanya padamu Hatiku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Selalu ku percaya Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Sekali lagi dengan sekena pati kita katakan Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku hanya padamu Sama-sama katakan kita Hati ku percaya Semua percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Hati ku percaya Selalu ku percaya Selalu ku percaya Hati ku percaya Selalu ku percaya Berjaya Berjaya Hati ku percaya 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 Ini yang Tuhan perhitungkan Percayamu bukan takutmu Terus ku percaya Terus ku percaya Selalu ku percaya Sekali lagi jama Tuhan katakan Hati ku percaya Hati ku percaya Mulai percaya Terus percaya Terus percaya Terus percaya Amin Apapun keadaanmu Tetaplah percaya Jangan biarkan keadaan Melemahkan imanku Selalu ku percaya Selalu ku percaya Selalu ku percaya Selalu ku percaya Kami percaya padamu Tuhan yang hebat Tuhan yang besar Tuhan yang ajaib Bagi kami Oh sanggup melakukan Setelah percaya Kami tidak ragu Kepanamu Kami percaya Kepanamu Bermana yang besar Terus percaya Terus percaya Terus percaya Kepanamu 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 hatiku percaya hatiku percaya hatiku percaya selalu ku percaya selalu ku percaya selalu ku percaya kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan itu masuk di lamsakan memperjaman kudus terima yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus sama-sama kita mengangkat pujian ini dari awal kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang sebentar kita akan terima di siang hari mengangkat pujian ini sama-sama umatku Yesus kau telah mati bagiku hapus nosaku Yesus kau kau bagi tarima yang menangan tubuh tubuh dan darahmu tercura bagi kami menyuci dan menyembuhkan menyembuhkan sepurnakan hidup kami kembali bersama-sama tubuhmu dan darahmu tercura tercura bagi kami menyembuhkan 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 sepurnakan hidup kami tubuhmu Yesus menyembuhkan dan darahmu dan darahmu Yesus menyembuhkan dan darahmu Yesus menyembuhkan dan darahmu dan darahmu Yesus menyembuhkan dan kita bangkit berdiri bersama-sama umatku kamu siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus halelu 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 kita akan menerima perjaman kudus kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus sebelumnya kita bacakan ayat perjaman kudus terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 6 sampai 8 silahkan argop dibacakan Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 akulah roti hidup nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati inilah roti yang turun dari sorga barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati akulah roti hidup yang telah turun dari sorga jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan maka kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar menuan barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku inilah roti yang telah turun dari sorga bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati barang siapa makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya Wahyu 6 ayat 6-8 dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu dan ketika anak domba itu membuka metra yang keempat aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata mari dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya dan kepada mereka diberikan kuasa atas perempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi demikian firman Tuhan terima kasih barang siapa memakan aku ia akan hidup oleh aku artinya kita akan hidup kekau saudara sekaliannya kita akan hidup di sorga dan kemudian di wahyu 6.8.6 dikatakan secupak gandum sedinar tiga cupak jelai sedinar artinya semakin hari akan semakin susah semakin hari semakin mahal semakin hari semakin sulit semakin hari semakin sukar tetapi yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus yang hidup menjadi pelaku daripada firmanya dan hidup menyenangkan hati Tuhan maka kita tidak akan masuk dalam sukaran itu tidak akan dirusakkan saudara sekalian terlebih kita betul-betul menjadi anak Tuhan yang erat dengan Tuhan hubungannya intim dengan Tuhan karib dengan Tuhan saudara sekalian maka kita akan dibela selalu saudara sekalian kita akan selalu dalam perlindungan dan pernyataan Tuhan Yesus saudara sekalian dan kita tidak akan masuk dalam sukaran minyak dan anggur tidak akan dirusakkan adinya kita tidak akan masuk dalam kesukaran kita akan berkemenangan dari kesukaran saudara sekalian dari kesukaran kita tidak duniawi kita akan menge-manage ekonomi kita dengan baik dan kita tidak materialistis maka saudara kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi saudara sekalian resesi ekonomi secara pribadi Kita hidup berpada dengan apa yang ada pada kita. Maka itu sudah cukup, saudara-saudara sekalian. Marilah kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan. Yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib. Untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat. Sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib. Agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi. Tidak terkapar di rumah sakit. Tidak terkapar di ruang ICU. Tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker. Aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat. Tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyecikan dan mengunduskan aku. Aku berjanji bertobat. Menolak dosa. Menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga-keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan. Aku tolak percabulan. Aku tolak poligami. Aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan. Tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan. Tidak cemar. Tidak mencuri. Apa yang ku pegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus. Darah anak domba Allah. Kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi. Dan kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya. Oleh bilur-bilurnya. Segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala. Tidak migren. Tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas. Punya masa depan indah. Oleh darah Yesus. Jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung. Tidak dioperasi. Tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus. Ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal. Tidak cuci darah. Oleh darah Yesus. Paru-paruku bersih normal. Tidak deflek. Tidak sakit paru-paru. Tidak sakit asma. Tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus. Darahku normal. Tidak darah tinggi. Tidak darah rendah. Tidak darah manis. Tidak diabetes. Aku tolak hepatitis. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak COVID-19. Aku tolak polusi udara. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak kropos tulang. Tidak kanker tulang. Tidak saraf kejepit. Aku tolak batu diimpedu. Aku tolak sakit pankreas. Berapi liverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Dan Anda berdoa. Dan juga ada kebutuhan yang lain. Anda juga berdoa. Pada Tuhan Yesus. Mungkin ada masalah. Atau finansial. Atau apapun. Minta kepada Tuhan Yesus. Dan imani. Doa Anda dijawab. Dan Anda yang sakit. Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembara sidang gereja Tiberias. Bahwa perjaman kudus ini kuasanya lebih dari loti mana. Aku percaya. Dengan perjaman kudus ini. Tidur pun aku diberkati. Dicukupi. Tidak miskin. Tidak bangkrut. Dan tidak kekurangan. Aku percaya. Dengan perjaman kudus ini. Aku mulia. Akan terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus. Pesta di sorga. Aku percaya. Dengan perjaman kudus ini. Aku diangkat naik. Punya roh majikan. Tidak jadi ekor. Tetapi menjadi kepala. Tidak gagal. Tidak bangkrut. Tidak hutang-hutang. Pekerjaanku. Usahaku diberkati Tuhan. Seratus kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan. Dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus engkau yang memberi perintah kepada gembalasi dan gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapak Putra dan roh kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Satu, minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Dalam Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Dan kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda. Dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani. Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darahmu. Dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu engkau ada di dalam kami, ya Tuhan Yesus. Dan kami pun di dalam engkau, ya Tuhan Yesus. Kami tahu engkau selalu akan menyertai kami. Dan selalu melindungi kami. Dan selalu dalam kami dalam perlindunganmu. Dan dalam kasihmu selalu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami percaya kasihmu besar kepada kami. Asal kami juga mau bergaul erat dengan engkau. Kami intim dengan engkau. Kami mencintai engkau dan mengasihi engkau. Dengan sepenuh hati kami, ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia, ya Tuhan Yesus. Berkati jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan kasih kuasa dan mujijatmu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahiwan dari sorga. Apa yang dilakukan oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia berasal daripada engkau. Dan untuk hormat kemuliaan nama engkau, ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus apapun yang mereka lakukan. Selalu berhasil. Selalu naik. Tidak pernah turun. Berkati jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan dengan berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit sembuh. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemudian akan menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani Tuhan Yesus. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilir-bilir Tuhan Yesus. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus berkat materi. Apapun yang diperlukan oleh mereka selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apapun yang dikerjakan. Mereka selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun jadi kepala, bukan ekor. Dan dalam hidup ini berkemenangan. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasihmu besar kepada Jemaat Tiberias Indonesia. Berikan mereka berkat yang limpah Tuhan Yesus, berkat materi, berkat rohani, dan berkat jasmani Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan keluarga, dan istri dan anak Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Ibu Radinar Samosir diberkati sehat, dan Pak Akyat dan Ibu Susani diberkati. Tuhan Yesus usahanya juga dan pelayanannya, berikan proyek-proyek baru. Dan Yeni dan Suryoga diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Papi dan Pak David, dan juga Ibu Eli dan Pak Robi diberkati dengan kedua cucunya. Pak David Raharja diberkati, Pak Daman di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Suntar diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, dan Ibu Teni diberkati sehat, dan Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, dan juga Pak Raymond diberkati, dan Lia Padiman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Lord Kudus. Kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi, engkau berkati Tuhan Yesus dengan nimpah. Berikan kuasa memuji jatuh selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia. Dan kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhutbah, dan melayani dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, dan tanda-tanda heran menyertai. Berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Kami berdoa untuk koordinator, pekerja, dan juga asir, choir, greeter, dan juga media, dan juga kids dan buah nerges, diberkati Tuhan. Apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus semua program yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia. Berjalan dengan baik, dengan perkenanan daripada engkau ya Tuhan Yesus. Engkau berkenan selalu kepada Gereja Tiberias Indonesia, dan mujijatmu, kuasamu selalu terjadi di dalam Gereja Tiberias Indonesia, dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, engkau menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Selalu berkenanlah kepada kami, dan berkenanlah kepada Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Dan kami silahkan Gereja Tiberias Indonesia, dan kami semua yang ada di dalamnya, ke dalam pertolongan Roh Kudusmu selalu, dalam pendopangan Roh Kudusmu selalu, dalam penguasaan Roh Kudusmu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, saya silahkan kepada pendeta Episidia Jernias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, atas pelayanan Ibu hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Terima kasih untuk doa-doa dari Ibu Gembala, kepada seluruh jemaat, supaya jemaat Tiberias semua disayang Tuhan. Hari ini saudara disayang Tuhan, amin. Itulah saudara, Gembala kita selalu berdoa untuk jemaat. Maka setiap hari Gembala kita berdoa, sayangi, sayangi. Hari ini Tuhan sayang saudara, amin. Maka saudara terus cari Tuhan, Tuhan pasti berkati. Doa kami untuk Ibu Gembala terus dipakai Tuhan secara luar biasa, sampai Tuhan datang kedua kali untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Bersi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan, melalui sakramin perjamuan kudus dan pengurapan minyak. Kami percaya, kami semua sudah dimetraikan menjadi warga sorga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Dan kami mau berjuang, kami mau berjanji untuk selalu hidup dalam pertobatan. Berjuang hidup yang baik, hidup yang benar, hidup dalam kekudusan. Karena waktunya sudah singkat, kami mau siap menyambut, menyongsong kedatanganmu yang kedua kali. Biar kami semua didapati, tak bernoda, tak bercelah, mempelai yang siap pesta di sorga. Dan selama hidup di bumi, hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati umatmu sementara akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darat Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas tiap kami. Esok hari kami akan bekerja, usaha, Tuhan sertai kami. Di mulut kami ada kuasa, di tangan kami ada kuasa. Apapun usaha, apapun pekerjaan kami, kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti buat berhasil. Berkati semua yang melayani pemimpin pujian, Saudara Fredri bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Saudara Arda bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Para singer, para pemain musik, yaitu Mas Dwi, juga berkati Sandi, juga Jonathan, juga berkati James bersama keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja soal misteri, sound system, timedia, guru-guru sekolah minggu, pendoha syafat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kembalasi dan kami, Ibu Pendeta Darni Ati Pariyaji, Tuhan terus pakai secara luar biasa, tambah-tambahkan hikmat, urapan dari sorgang, untuk terus mempersiapkan jemaat tiberias, mempelai yang siap pesta di sorgang. Beri kesehatan, beri umur panjang, berkati bersama anak-anak menantu cucu, juga berkati Kak Argo Pariyaji, yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan pakai secara luar biasa, berkati Pendeta Aristoparizi bersama keluarga, diurapi, diberkati Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Seluruh setara ku pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan, diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Ruh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan, haleluya, semua yang diberkati bersama kita katakan, Amin. Puji nama Tuhan, saudara demikian ibadah kita pada siang hari ini, kita selesai, sampai berjumpa kembali, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, kami iti memuji mengesalahku, ajar duanya, ajar duanya, kami memuji, Kami memuji kebesaran Ajaan Tuhan, ajaan Tuhan Ajaan Tuhan Ajaan Tuhan, ajaan Tuhan Ajaan Tuhan Sampai berjumpa kembali di secara terkasih dan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom